Halo, students. Welcome and welcome back to English for Indonesians. Kamu tahu nggak sih arti idiom tone deaf? Well, mari kita simak di seri bahasa Inggris dalam satu menit. Yoyo sempatkan waktu untuk belajar bahasa Inggris hanya dalam satu menit. Oke, tone deaf. Sarah, Bunga, dan John apa ngobrol sesuatu dengan idiom ini? John, you're not yourself tone deaf. What happened? He went to Didi's party with peanut butter cookies and a big bag of peanuts. What? What? Didi's allergic to nuts? His party invitation said, please, no nuts. And he missed that warning completely. Oke, di pause untuk terjemahannya. Menarik ya obrolannya. Padahal sudah ada larangan tapi tetap dilanggar. John deaf sendiri describe someone who doesn't notice how others think or fear. Jadi mereka mungkin tidak tampak mengerti tentang situasi dan pengalaman lain. Well, bisa dikatakan hampir tidak peduli. Oke, thank you for watching. Subscribe for more English lessons.